Inilah yang terjadi pada artis terkenal karena berpura-pura solawat. Sebelum dimulai jangan lupa subscribe yang sudah subscribe, semoga termasuk golongan manusia yang dirindukan surga, amin. Artis ini sering membintangi film-film panas di Mesir. Sebentar, kok kayak ada yang salah? Maaf-maaf, salah pasang foto ternyata, oke ini dia yang benar. Yang tadi salah orang hahaha, nama artis ini adalah Shams Al-Muluk Jamil Al-Barudi. Suatu ketika, ia mendapatkan peran di sebuah film sebagai Saida Rabiatu Adawiyah. Saida sendiri adalah wanita soleha yang selama hidupnya mengamalkan 25.000 solawat setiap harinya, sehingga artis itu berpura-pura menjadi seorang wanita soleha, pura-pura solat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Si artis pun harus berpura-pura badak bersolawat selama syuting film tersebut. Singkat cerita, tak lama setelah film itu selesai, artis tersebut bertaubat. Penyebab taubatnya sangat luar biasa karena ia diberi kesempatan bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Setelah bermimpi, ia mendatangi seorang ulama ternama untuk membimbing taubatnya. Semoga kita pun selalu berada di jalan Allah. Amin. Amin.